Intro Wuh, thank God it's Friday Yeay, lebaran pertama Buasilah emang, puasanya pun hari kedua Cuma, biasanya ini ya Saya mau beli baju baru Oh iya, ntar dulu dong, gak apa-apa, beli sekarang aja Eh, biasanya gini ya kita ngomong ya Di grup Whatsapp gitu ya Jumat berkah, Jumat barokah gitu ya Semoga hari ini juga membawa berkah ke kita semua ya Amin banget Apalagi ini bulan Ramadan, mungkin ada persiapan-persiapan Untuk menyambut buka puasa nanti Atau mungkin ada yang berencana buka puasa bersama Silahkan dipilih-pilih tempatnya Sambil anda mikir, kami teman nih Selamat satu jam Hello and hi, good people, we're back on entertainment news Seperti biasa pula, selama satu jam ke depan Kami sudah siap berbagi berbagai macam informasi penting Serta fakta menarik seputar dunia entertainment Yang tentu saja No gossip Alright, langsung masuk keputusan pertama Beramal Menjadi salah satu kegiatan yang saat ini Dijalani oleh salah satu diva Indonesia Yaitu Rosa Untuk itu Rosa membuat kalung berlian Yang didesain sama dia sendiri Yang nantinya akan dijual Dan hasil penjualannya akan disumbangin Untuk aksi sosial Ini dia Berlian memang menjadi salah satu item fashion Yang menjadi favorit bagi tidak sedikit wanita Termasuk penyanyi cantik Rosa Tak mau hanya menjadikannya sebagai perhiasan semata Rosa pun bekerja sama dengan salah satu brand perhiasan Untuk membuat sebuah kalung yang nantinya hasil penjualannya Akan dilelang Untuk disumbangkan sebagai bentuk aksi sosial Lalu perhiasan seperti apa yang dibuat pelantun hijrah cinta ini Untuk mendesain sebuah kalung Sebetulnya pendant Yang nantinya akan dilelang Bentuknya seperti apa Saya tidak akan bisa Nanti tahu sekarang nanti tidak jadi surprise Tapi yang jelas akan bertatakan berlian-berlian Yang dilelang Dan nanti lelangnya Akan sepenuhnya diserahkan pada dua yayasan tadi Yaitu yayasan kasih anak kanker Indonesia dan Tungga Dewi Dalam pengalaman pertamanya mendesain perhiasan Apakah Rosa sempat menemui kesulitan saat mendesain sebuah liontin? Sulit Karena ini pertama kali dan memang harus spesial gitu Jadi ya bukan dari saya aja Sebetulnya saya disempurnakan lagi Membuat sebuah perhiasan pun tidaklah mudah Karena terkadang membutuhkan inspirasi tersendiri dalam pembuatannya Lalu dari manakah Rosa mendapat inspirasi untuk membuatnya? Dari kecantikan lah Maksudnya saya ingin mendesain sesuatu yang simple, cantik Dan bisa dipakai kapanpun juga Bagi Anda yang penasaran dengan hasil desain liontin yang dibuat Rosa Harap bersabar ya Tapi mengapa harus terjadi Wah, berlian Saya yakin ya kalau ngomongin tentang berlian dan perhiasan Itu yang bilang memang sahabatnya wanita Ya, woman's best friend Karena ya walaupun tampilannya polos dan sebagainya Tapi dengan satu berlian kan tapi sangat istimewa Buat yang suka Benar, benar Nah, buat yang suka Nah, terus udah berharga yang mahal Apalagi desainnya memang harus disesuaikan kan, Sar gitu Supaya orang kalau misalnya udah beli dengan harga yang mahal Dengan desain yang spesial Itu kan menambah keindahannya Benar, sahabat wanita bukan untuk para suami ya Berita bahagia datang dari Terima kasih telah menonton!